Pemerintah Indonesia melalui International Vitae Conference yang digelar kedua kalinya di Bali ini berupaya mendorong negara lain untuk berkomitmen menjaga transparansi pengelolaan ikan. Sebanyak 350 peserta dari dalam dan luar negeri pada Kamis 27 April mengikuti International Fisher Transparency Initiative Conference atau Viti. Konferensi yang kedua kalinya digelar ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan secara global melalui prinsip transparansi. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Susi Puji Astuti telah diakui oleh negara lain yang sangat tegas dalam pemberantasan illegal unreported dan unregulated fishing. Dan Indonesia selama ini telah mendapat predikat sebagai negara yang mendorong transparansi dalam pengelolaan ikan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan list of license holder yakni perizinan kapal, data tangkapan, angka ekspor, impor produk perikanan, perhitungan tarif hingga regulasi pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui International Viti Conference berupaya mendorong negara lain untuk berkomitmen menjaga transparansi pengelolaan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti mengatakan saat ini pengguna produk perikanan sudah semakin sensitif terkait asal-usul bisnis, proses maupun kualitas produk. Jadi kita ingin ini menjadi juga salah satu tool kita untuk membatasi kegiatan ilegal, undecoded, undecoded system. Kalau semua negara, produser, pemakai bersama-sama itu bisa mengurangi kegiatan daripada ilegal, undecoded, undecoded system juga. Jadi karena produk-produk itu traceability-nya, asal-usulnya nanti akan dicari tahu. Jadi produk ilegal tidak bisa masuk seenaknya sendiri. Pada konferensi yang mengusung tema Launching New Era of Transparency Fisher ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Indonesia siap menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang transparan. Dalam konferensi Viti yang kedua ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Global Viti Standard, meresmikan The International Board of Viti, dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan perikanan. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.